Tumbuh kembang anak kerap diperhatikan para orang tua, bahkan berat badan anak yang sulit untuk naik sangat dikhawatirkan. Lantas apa sih penyebab anak susah gemuk? Yuk simak penjelasannya dari ahli gizi. Dikutip dari Tribun Health, pada umumnya pertumbuhan setiap bayi berbeda. Ada yang bertambah tinggi dan berat dengan cepat setelah lahir, namun ada pula yang bertambah berat dan tinggi secara perlahan. Bahkan ada beberapa bayi yang susah mengalami kenaikan berat badan meskipun memiliki pola makan yang normal. Kondisi tersebut membuat orang tua sangat khawatir. Bila pertumbuhan ini berlanjut dari waktu ke waktu harus diwaspadai, sebab bisa jadi adanya tanda kegagalan tumbuh kembang pada si bayi. Ada tiga hal yang bisa membuat berat badan bayi susah naik, yakni tidak mengkonsumsi cukup kalori, tidak menyerap kalori, atau membakar terlalu banyak kalori. Bayi yang baru lahir harus mengkonsumsi sekitar 0,5 liter asi atau susu formula setiap 3 jam. Sedangkan bayi prematur membutuhkan lebih banyak kalori daripada bayi yang lahir sesuai tanggal persalinan. Bahkan kondisi lingkungan rumah yang kurang bersih bisa menyebabkan anak rentan mengalami infeksi seperti diare. Akibatnya anak menjadi mudah sakit dan tubuh akan lebih fokus untuk proses penyembuhan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!